Terima kasih nama-nama bersama kami. Pembesar sebanyak 59 rumah dan 84 kepala keluarga di RT 6 dan 8 lurahan Karanganyar Kejambatan Gandus, Kota Palembang yang di lahap si jago merah selasa kemarin hanya menyisakan puing-puing dan kesedihan mendalam bagi para korban. Pasca kebakaran yang terjadi di RT 6 dan 8 lurahan Karanganyar Kejambatan Gandus, Kota Palembang selasa kemarin menyisakan puing-puing dan duka yang mendalam bagi korban si jago merah. Sebanyak 59 rumah penduduk dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 84 ludas di lalap si jago merah akan tetapi tidak ada korban jiwa dari kejadian ini. Menurut keterangan warga, kebakaran ini terjadi akibat kompor dan untuk kerugian sendiri belum bisa diperkirakan. Akan tetapi untuk bantuan korban kebakaran di Kejambatan Gandus ini sudah banyak bahkan dari istansi terkait sudah meletakkan beberapa posko di sekitar lokasi kejadian. Sedangkan untuk warga yang rumahnya sudah terbakar masih terlihat membersihkan sisa-sisa puing serta mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Rumah panggung sudah ada apinya, ibu besar ini ada apinya, ibu besar ini ada anak yang punya rumah itu. Nah ibu tunjuk, eh kau ini kenapa kau ini ada di luar ini, sedangkan rumah kau kan apinya besar. Wah aku takut, apinya lah besar ini. Nah itulah ibu. Jadi rumah kita kenal juga puing? Iya, pas ibu balik ke rumah itu rumah besar itu sudah di belakang apinya dalam hitungan detik bukan dalam hitungan detik. Di mana ya, kalau kejadian kan, dari seberang itu sudah. Kami itu panik. Barang-barang di sini kan tergawak kan. Tapi kita ada di rumah posisi. Ada di rumah. Kita menolong dulu, menolong di situ. Api dulu nak marah sini. Warga berharap bantuan lainnya masih sangat dibutuhkan. Pasalnya semua harta benda korban ikut terbakar bersama lebih dari 50 rumah warga. Dari Palembang, RW Setiawan, AINews, Peloporkan.